hai oke guys balik lagi di channel bawah jadi pada video kali ini gua bakalan bongkar settingan beatdown part 4 guys ya seperti video yang di awal tadi guys nah sebelum gua mulai jangan lupa subscribe channel ini guys ya dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gua lebih semangat lagi bikin kontennya guys nah untuk videonya sendiri gua bakalan bagi jadi dua part guys ya biar kalian lebih paham pas gua jelasinnya karena ini prosesnya panjang banget guys nah untuk video yang pertama ini gua bakalan bongkar settingan yang ini guys nah itu dia oke langsung aja kita mulai guys ya seperti biasa yang pertama itu kita buka aplikasi pn-nya guys nah disini udah gua siapin mentahannya guys ya yang sebelum diedit nah ini dia tampilannya seperti ini oke gua bakalan kasih lebar dikit biar sebentar lebih jelas guys nah nah disini videonya gua masukin ada dua dan kita mulai dari video yang kedua ini guys nah yang bagian ini guys nah untuk langkah yang pertama kita arahin ke ujung bagian kanan bagian ini guys lalu kalian screenshot seperti ini lalu kita potong guys di bagian ini ya seperti ini nah jika sudah kalian simpan dulu lalu kita keluar lalu kita masuk ke pitchart guys ya selanjutnya kalian klik tanda plus lalu pilih yang kalian screenshot tadi guys nah untuk disini kita bakalan ngambil background nya guys ya dan orangnya itu kita bakalan hilang karanya itu pilih buang atau tanda gunting lalu kalian scroll ke bagian kanan pilih latar guys nah seperti ini tampilannya kalian sudah lihat nah orangnya itu udah hilang guys ya kita ambil backgroundnya aja lalu jika sudah kalian tinggal simpan pilih tanda simpan di atas sini tanda download nah jika sudah kalian klik tanda kembali nih guys yang di atas tanda panah yang menghadap ke kiri nah tampilannya itu bakalan kayak gini nah selanjutnya kita bakalan ngambil orangnya guys caranya itu seperti biasa klik tanda gunting lalu pilih orang guys nah jika sudah tampilannya itu bakalan kayak gini oke disini gua bakalan rapikan sedikit biar hasilnya udah nggak terlalu jelek guys ya oke sudah selesai selanjutnya kalian klik simpan lalu kalian pilih ikon download seperti ini nah jika sudah kita bakalan masuk ke aplikasi pn-nya lagi guys kita kembali lagi ke proyek yang tadi ini dia lalu kalian scroll aja langsung ke ujung ke sebagian kanan lalu pilih tambahkan video dan masukkan foto yang sudah dihilangin orangnya tadi guys yang kita ambil bagian backgroundnya aja yang ini guys ya lalu kita pilih lanjutkan ya tampilannya itu bakalan kayak gini nah ini kita potong sampai sini aja guys ntar kita lihat dulu oke nah sampai sini lalu bagian sini kita hapus nah kurang lebih tampilannya itu kayak gini lalu kita tambahkan layer guys kita klik aja tambahkan layer lalu pilih video atau foto masukkan yang sudah kalian edit tadi guys yang ada orangnya aja guys yang backgroundnya udah dihilangin lalu kalian scroll ke kanan pilih mengisi seperti ini nah selanjutnya kita bakalan duplikat menjadi tiga guys kita duplikat satu dua nah ini sudah menjadi tiga guys ya udah ada tiga nah lalu kalian pilih layer yang pertama kalian mentokin ke bit yang sebelumnya ini guys nah tampilannya itu bakalan kayak gini nah selanjutnya kalian klik layer yang kedua seperti ini lalu kalian tambahkan keyframe di awal dan di bit selanjutnya guys seperti ini lalu kalian klik layer yang pertama kalian tambahkan keyframe langsung di bawahnya lalu kalian tambahkan lagi di bit yang selanjutnya guys nah selanjutnya kalian arahin keyframe yang kedua ini di layer yang kedua Lalu kalian geser ke bagian kiri guys seperti ini Lalu kalian pilih layar yang pertama dan keyframe yang ini Lalu kalian tarik juga ke kiri seperti ini sampai kelihatan Nah jika sudah tampilannya juga bakalan kayak gini guys Nah seperti itu Nah selanjutnya kita bakalan potong layar yang pertama dan layar yang kedua guys seperti ini Nah jika sudah ini bagiannya kita hapus ini juga kita hapus Nah selanjutnya kita bakalan nambahin efek neon guys ya Ini videonya kita simpan dulu Lalu kalian masuk ke aplikasi CapCut guys Kalian tambahkan proyek baru Lalu pilih foto Lalu pilih foto yang sudah kalian ngilangin backgroundnya tadi guys Yang ini Nah untuk yang selanjutnya disini kita bakalan nambahin efek guys ya Untuk efeknya sendiri kalian geser ke kanan Pilih yang pesta Lalu kalian tinggal pilih saja yang di bawah ini Ada 4 pilihan Negatif, ungu, jingga, biru, sama kuning guys ya Nah untuk efeknya sendiri kalian bisa pilih terserah kalian aja guys ya Dari keempat efek negatif ini Nah untuk gue sendiri gue bakalan pake negatif kuning ini aja guys Nah lalu kita kasih panjang durasinya Disini gue pake 10 detik guys Lalu kita klik efeknya juga Kita panjangin Sampai mentok seperti ini Nah jika sudah kalian tinggal export aja guys Lalu kalian klik selesai Nah selanjutnya kalian pilih lagi proyek yang tadi Nah seperti ini Lalu kita bakalan ganti efeknya guys Untuk efek sebelumnya kita hapus aja Lalu kita tambahkan efek Kita kembali lagi ke pesta Untuk efek kali ini gue bakalan pake yang negatif jingga guys ya Yang ini Lalu kita scroll ke kanan Kasih full aja seperti ini Lalu kalian export guys Nah jika sudah kalian pilih selesai Lalu kalian keluar dari aplikasinya Baru kita kembali lagi ke aplikasi PN nya guys ya Kita pilih proyek yang tadi Yang sudah kita edit Lalu kita scroll ke kanan Ke ujung Nah di bagian sini Oke kita besarkan dulu Lalu kalian bisa tambahkan layer guys Pilih video atau foto Lalu masukkan efek neon yang sudah kalian edit tadi di cap card guys ya Oke kita tunggu prosesnya sampai selesai Nah ini dia sudah selesai Lalu kalian pilih mengisi guys Nah jika sudah tampilannya itu bakalan kayak gini Lalu kalian pilih chroma key guys Dan kita arahin ke bagian yang hitam seperti ini Lalu kalian klik ok Lalu kita bakalan mindahin ke layar yang kedua guys ya Biar dia sejajar dengan layar yang kedua Caranya itu seperti ini guys Jadi kalian duplikat Ya kalian duplikat sampai 4 kali Sampai full Seperti ini Sekarang sudah sejajar dengan layer yang kedua guys Seperti ini Lalu layer yang pertama ini kita hapus Lalu layer yang diatas ini juga kita hapus Nah yang ini juga kita hapus guys Nah tampilannya itu bakalan kayak gini Selanjutnya kita bakalan nambahin neon di layer yang pertama guys Caranya kita klik tambahkan layer Pilih foto atau video Lalu masukkan layer yang jingga ini guys ya Oke jika sudah selesai Kalian klik mengisi lagi Lalu kalian chroma key lagi guys Seperti tadi Ya seperti ini Nah tampilannya bakalan seperti ini Lalu kalian bakalan mindahin ke layer yang pertama guys Biar sejajar Namanya kita arahin dulu Kita geser sampai sejajar seperti ini Dengan yang layer yang pertama Disini chroma keynya gue bakalan atur sedikit Nah seperti ini Oke udah Oke selanjutnya kita gunakan cara yang tadi Jadi kita duplikat Lalu kita duplikat Nah sekarang sudah ada di posisi layer pertama guys Nah tampilannya itu bakalan kayak gini Dan ingat layar yang diatas tadi Kalian hapus guys ya Biar menyisakan layar yang ini aja Nah jika sudah seperti ini Ini kalian mau kita bakalan masuk ke langkah yang selanjutnya Kita bakalan masukin keyframe Untuk keyframe nya sendiri Kalian arahin di antara kedua bit ini guys ya Untuk di layer yang pertama seperti ini Lalu untuk layer yang kedua seperti ini guys Kita tambahkan keyframe Dua keyframe Seperti ini Nah untuk layer yang pertama kalian arahin keyframe yang kedua ini Kita kembalikan ke background semula guys Seperti ini Lalu untuk layer yang kedua juga seperti itu Tapi di keyframe yang terakhir ini guys ya Seperti ini Nah tampilannya itu bakalan kayak gini guys Nah itu dia Kalian bisa lihat sendiri Ini kita rapikan sedikit guys ya Nah untuk part yang pertamanya itu Seperti ini guys ya Udah selesai Nah untuk part yang selanjutnya Gue bakalan upload di video selanjutnya guys Nah untuk video yang selanjutnya nanti Gue bakalan jelasin untuk efeknya Dan Cara keyframe nya guys ya Nah ini untuk videonya yang sudah selesai Yang sudah selesai gue edit Di bagian keyframe nya Nah kalian bisa lihat sendiri Tampilannya itu bakalan kayak gini Kalau sudah jadi Nah disini gue mengulang sampai 3 kali guys ya 3 kali cara ngedit yang tadi udah gue jelasin di awal Ada 3 kali cara ngeditnya Ini dia kalian bisa lihat sendiri Ada 1, 2, dan 3 guys Sudah untuk di akhir ini gue gak bakalan jelasin Ya kurang lebih tampilannya Campilannya itu seperti ini guys ya Oke guys cukup sekian tutorial dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya